Kuasa hukum Ferry Saputra, Yance Salambau, mempertanyakan operasional double O karaoke di tengah pandemi COVID-19, karena setelah dikonfortir dengan saksi dispenda dan dinas pariwisata kota di pengadilan negeri Soro, menyatakan tidak tahu. Meskipun tidak menjadi rujukan kasus gugatan wanprestasi perjanjian sewa tanah milik Ferry Saputra, namun patut dipertanyakan karena diduga kuat beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah kejanggalan dari pengakuan saksi, dinas pendapatan daerah, dan dinas pariwisata kota menarik bagi kuasa hukum untuk disampaikan ke publik karena diduga kuat double O karaoke beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Lalu kami mendokumentasi di jihad digital yang pada tahun 2021 di bulan April, itu disebutkan bahwa double O itu buka, lalu didesak pemerintah daerah untuk menutup double O. Nah, ketika kami tanyakan kondisi ini, oleh mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Lalu kami mencoba juga untuk menunjukkan kepada mereka semacam reklame atau reklame dalam tanda kutip dilakukan oleh double O yang meminta kepada halayak rame, penduduk kota sorong untuk dapat hadir di double O untuk mengikuti event yang tidak diselenggarakan oleh double O. Nah, event itu terkait dengan kehadiran beberapa entertainer dari Jakarta untuk memberiakan hiburan malam yang ada di double O. Dan hal ini ketika kami konfrontir juga kepada saksi pemerintah daerah, ternyata mereka katakan mereka tidak tahu. Tetapi ada banyak dokumentasi, ada banyak fakta, bahwa ternyata sekalipun double O itu secara formal diminta untuk tutup, tetapi kenyataan dibuktikan sebaliknya. Maha Dubele itu buka. Buka secara diam-diam atau buka secara tertutup. Maksudnya, sekalipun pintu-pintu itu terlihat tertutup, tetapi ketika mereka mendatang, mereka dilayani. Dan itu kami juga melakukan beberapa langkah untuk memuji kebenaran itu. Nah, tapi bagi kami, itu bukan persoalan bagi kami untuk membuktikan tentang ada tidaknya atau buka tidaknya double O dalam perkara ini. Deban pembuktian kami adalah bagaimana kami membuktikan bahwa double O itu uang prestasi dalam membayar kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian. Jadi, bagi kami itu bukan poin yang hendak kita buktikan di persidangan tentang tutup atau tidak tutupnya double O, tetapi kami membuktikan tentang komprestasi atau tidak double O dalam persidangan. Anggreni Sumpung, Jawa M. Channel